Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Kami memohon kepada-Mu Ya Allah akan cintamu kepada kami. Kami memohon kepada-Mu Ya Allah kekuatan agar kami dapat mencintai-Mu. Dan dapat mencintai siapa sahaja dari hamba-hambamu yang mencintaimu. Kami juga memohon cinta hamba-hambamu kepada kami. Ya Allah anugerahkan kepada kami kekuatan agar kami dapat mencintai setiap amalan yang dapat menyampaikan kami kepada cintamu. Ya Rabbi, carikanlah cinta kami kepada-Mu. cintamu kepada kami, lebih kami cintai daripada cinta kami kepada diri-diri kami sendiri. Harta-harta kami, keluarga kami, dan lebih kami cintai daripada seteguk air sejuk ketika kami sedang dahaga di tengah gurun Sahara. Amin. Amin. Ya Rabbal Alam. Muslimin, Muslimat, Mu'minin, Mu'minat, Rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersua semula untuk meneruskan siri kajian kita kaitan dengan Mahabatullah wa Rasulullah. Cinta Allah dan Rasulnya, cinta Allah kepada hambanya, cinta Rasulullah kepada umatnya, dan cinta kita kepada Allah sebagai hambanya, cinta kita kepada Rasulullah sebagai umatnya. ayat yang terakhir, ayat yang terbawah. kita pelajari hari ini, walaupun mungkin telah kita bacakan pada siri yang lepas. lihat, buka surat 13, ayat terakhir, paling bawah. atau yang tidak ada buku, rujuk dalam surah ad-dukhan. Surah ad-dukhan, bermula ayat 51. surah ad-dukhan, surah ad-dukhan, bermula ayat 51. dan seterusnya. surah ad-dukhan, surah ad-dukhan, surah ad-dukhan, surah ad-dukhan, amin. amin. sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu, berada di maqom atau tempat yang tinggi, amin. dalam keadaan aman. maqom tersebut berada di taman-taman. dan mata air. yakni surga. penampilan mereka, yalbasuna min sundusin, wa istabrokin, mutakabilin. mereka memakai pakaian yang terbuat dari beras sutra halus dan sutra tebal. Mereka saling berhadap-hadapan. bermaksud tidak saling bermusuh-musuhan. penuh dengan rasa persahabatan, keharmonian, dan kemesraan. kathalika wazawwajnahum bihurina'in. Seperti itulah. Kami telah pasangkan mereka dengan pasangan yang mempunyai sifat hurina'in. ada yang memahami itu nama makhluk. Tapi ada juga yang memahami hurina'in bukan nama bagi makhluk, tapi sifat bagi makhluk tersebut. Walau alam mana yang betul, tapi secara pribadi saya mengerti makna yang kedua. hurin bukan nama pada makhluk, tapi sifat makhluk tersebut. hurin'in. yang biasanya diterjemahkan bidadari-bidadari. dalam ayat-ayat lain, matanya pendek, matanya menunjukkan ini, ketinggian budi pekerti, akhlak yang mulia. Mereka memohon, meminta berdoa di dalam surga tersebut. Mohon tiap-tiap buah-buahan dalam keadaan aman. selamat daripada penderitaan, siksaan, ketakutan, kesedihan. Mereka tidak merasakan di dalam surga itu kematian. melainkan kematian yang dahulu, yang telah dilalui. Mereka tidak akan mati. Mereka kekal hidup. Karena kematian telah dimatikan oleh Allah. Di surga tidak akan ada lagi kematian, karena kematian telah dimatikan oleh Allah. wawakauhum a'zab al-jahim. Bukan sekadar mereka menikmati segala nikmat yang Allah sediakan di surga, ada nikmat lain. wawakauhum a'zab al-jahim. Dan Allah pelihara mereka. Allah lindungi mereka daripada azab jahim. kebahagiaan mereka sedikitpun tidak terganggu dengan penderitaan ahli neraka. Keselesaan ketenangan mereka tidak terganggu dengan hiruk pikuk kesengsaraan ahli neraka. Ini menarik. Katalah Jamah duduk di tempat yang selesa. Rumah yang besar. Tenang. Tapi bila buka tingkap, katalah minta maaf. Tanan kiri, depan belakang rumah, katalah tempat yang tidak baik. Kawasan yang bising. Bahkan banyak jenayah. Saya ingat kita tidak tenang. Walaupun rumah itu sebenarnya boleh memberikan ketenangan. tapi di sekelilingi oleh kawasan-kawasan yang hiruk pikuk. Pegaduhan di surga. Bukan tempat ketenangan. Bahkan terjaga, terpelihara daripada azab jahim. Hiruk pikuk, kebisingan kesengsaraan neraka tidak terdengar oleh mereka. Semua itu adalah fadlam mirrabi. Sebagai kurnia dari Tuhan. Dhalika huwal fawzul azim. Itu adalah kejayaan yang sangat-sangat agung. Jawab sekalian. Saya ingin tambahkan lagi satu ayat sebelum saya uraikan. Karena dalam surah ad-dukhan yang dipajar tadi. Cerita tentang ni'mat-ni'mat yang Allah sediakan. Bagi hambanya yang bertakwa. Yang Allah sediakan buat mereka di akhirat. Sebagai bukti kasih sayang Allah kepada mereka. Oleh sebab mereka dahulu semasa di dunia. Juga mengasihi dan mencintai Allah. Bukan imbalan. Bukan balasan yang mukobalah. Yang setimpal. Bukan. Tetapi fadlan. Kurnia. Sebagai rahmat. Yang jauh lebih besar. Balasan tersebut. Berbanding amalan perbuatan mereka semasa di dunia. Baik. Kita lihat lagi satu ayat. Untuk memudahkan kita mempelajari sama ayat ini. Coba buka surah Luqman. Ayat yang kedua. Coba buka surah Luqman. Ayat yang kedua. Tidakkah kamu telah melihat. Bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Telah menundukkan bagi kamu segala apa yang di langit. Dan segala apa yang di bumi. Ini nikmat pertama. Diciptakannya langit dan bumi. Lalu Allah tundukkan semuanya. Lakum. Lakum. Untuk manfaat dan keberian kamu. Ini nikmat yang besar. Sekaligus ini bukti rahmat Allah kepada hambanya. Dan lakum di sini. Bukan hanya meruyuk pada orang mu'min. Lakum ini bagi kamu semua. Tak kira mu'min ke kafir ke. Mereka mendapatkan manfaat. Daripada terciptanya langit bumi dan pendudukan Allah. Terhadap duanya. Wa asbaru alaikum ni'amah. Dan Allah telah menyempurnakan ke atas kamu. Nikmat-nikmatnya. Kesempurnaan ayat Allah. Kesempurnaan ayat Allah. Kesempurnaan nikmat pada atas kamu itu. Dohirotan wa batinah. Sama ada nikmat yang zohir. Maupun nikmat yang batin. Wa minan nasi ma yujadilu fillahi bi ghairi ilmu. Malang sekali. Sebagai manusia ada yang terus-menerus membantah, Menyoal, Mendebat. Bahasa kasonya betengkar gaduh. Dengan Allah. Mempertikaikan semua kerja Allah. Tapi pergaduan pendapatan mereka ini. Bi ghairi ilmi. Tanpa ilmu. Walah hudan. Juga tanpa petunjuk. Walah kitabimunir. Dan juga tanpa kitab yang memberikan cahaya. Dalam surah Luqman. Ayat dua ini. Allah memberitahu bahwasannya. Kesempurnaan nikmat Allah kepada hambanya. Sebagai bukti rahmatnya kepada mereka. Sebagai bukti mahabbah Allah kepada mereka. Itu terbagi jadi dua. Ada nikmat zohirah. Ada nikmat batinah. Ada nikmat zohirah. Ada nikmat batinah. Ada nikmat batinah. Dalam surah Duhun tadi. Dalam buku Duhun Duhun. Allah cerita ada dua jenis nikmat ini. Yang Allah sediakan. Bagi hambanya di akhirat kelab. Nikmat itu ada dua secara umumnya. Nikmat batin. Nikmat zohid. Nikmat batin. Sebagaimana dalam hadis yang diakan oleh Imam Bayhaki dalam kitab beliau. Su'abil Iman. Su'abil Iman. Daripada Atta. Atta. Atta bertanya kepada. Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Radiyallahu an. Radiyallahu an. Huma. Tentang firman Allah. Wa asbago alaikum ni'amatan zohiratan. Wa asbago alaikum ni'amahu zohiratan vabatinah. Iman Abbas. Kami nak tanya. Apa maksud firman Allah. Wa asbago alaikum ni'amahu zohiratan vabatinah. Dalam ayat. Luqman ayat dua itu. Apa maksudnya? Iman Abbas menjawab. Hadihi min kunuzil ilmi. Yah. Ini adalah termasuk. Kudang. Simpanan ilmuku. Termasuk koleksi ilmu Ibnu Abbas. Bila merasa bersyukur. Karena punya koleksi ilmu yang banyak. Dan salah satu daripadanya. Yang ini ilmu tentang ayat ini. Apa maksudnya? Sa'al tu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Aku pernah bertanya pada rasul. Sebagaimana yang kamu tanyakan pada aku wa yata. Apa jawab rasul waktu itu. Ketika aku tanyakan pertanyaan kepada Abba Ginda. Sebeginya pertanyaanmu kepada aku. Nabi bersabda. Nikmat yang zahir. Masih wamil hokim. Apa sahaja selain dirimu. Nikmat zahir. Apa sahaja cipta Allah selain diri kita. Disebutkan. Ya bumi langit dan isinya lah. Rumah, patinggal, anak, pasangan hidup. Hujan, siang, malam. Bahkan yang zahir dari tubuh kita. Wa amal batinah. Ada pun nikmat batin, kata rasul. Fama satara min auratik. Termasuk nikmat batin yang Allah masukkan dia ini. Cacat-cacat celah kamu yang Allah tutup. Kamu sebagai manusia mempunyai banyak cacat celah dan kekurangan. Bahkan kamu sebagai manusia pasti melakukan kesalahan dan dosa. Dengan sebab cacat celah dosa maksyat itu sebetulnya. Sebetulnya. Kamu manusia yang huduh. Manusia yang buruk. Kalau dalam bahasa pondok dahulu masa belajar. Ustaz itu menggunakan bahasa yang sangat keras supaya muridnya takut. Kamu sebenarnya makhluk yang menjijikan. Wah itu terkejut masa itu kita. Bagaimana tidak menjijikan? Kerana dirimu penuh dengan maksiat. Kalaulah maksiat yang kamu lakukan. Dosa yang kamu lakukan ini Allah nampakkan. Kamu semua makhluk yang sangat menjijikan. Tapi Allah bagi kamu nikmat. Apa nikmat Allah kepada kamu? Ya ini Allah tutup keburukan kamu itu. Allah tutup maksiat kamu itu. Sia kamu. Tak ada. Ya tidak jatuh harga dirinya. Dan ditutupkannya maksiat aib cacat celah kamu itu. Adalah rahmat Allah. Bagi kamu. Rahmat bagi kamu karena pertama. Dalam bahasa mudah harga diri kamu tidaklah hancur di dalam pandangan masyarakatmu. Kamu tetap dipandang sebagai orang yang baik. Orang yang mulia. Orang yang patut dihormati. Kamu tidak akan kehilangan hak untuk dihormati oleh orang lain. Karena mereka tak nampak kesalahan kamu. Itu. Itu rahmat Allah. Yang keduanya. Itu peluang yang Allah berikan pada kamu. Untuk kamu memperbetulkan kesalahan. Memperbaiki kesalahan, keburukan, dan sebagainya. Kalau Allah nampakkan semua cacat celah kamu. Allah tak tutup. Semua orang pasti membencimu. Pasti. Tidak ada yang tidak menyukai kamu. Tidak ada yang menyukai kamu. Jadi hadis ini juga menjelaskan ada nikmat zahir, ada nikmat batin. Lalu Nabi beri contoh nikmat batin itu apa. Nikmat zahir itu apa. Sekarang contoh, bukan satu-satunya. Ayat ini, yang sedang kita pilih, juga cita balasan di akhirat nanti. Ada nikmat zahir, ada nikmat batinah. Maklumlah. Amalan manusia di dunia pun ada yang zahir. Ada yang nampak, boleh dilihat. Ada yang batin. Ada amal soleh yang tidak dapat dilihat. Ini apa sekalian. Ridho, sabar, kona'ah, zuhud, warak. Menyesal bila telanjur buat salah. Itu kan amalan-amalan yang sangat mulia, yang tak dapat dilihat. A'malul kulub. Dan lebih rahsia lagi yaitu niat Allah. Niat itu sendiri sudah amal soleh. Kita telah pelajari pada pelajaran yang lepas. Orang yang niat baik, setelah berusaha untuk melaksanakannya, tapi akhirnya gagal melaksanakan, dapat pahala. Dapat pahala. Orang berniat jahat, setelah berusaha untuk menjayakan niat jahatnya, dan selepas ada peluang untuk melaksanakan niat jahatnya, dia batalkan, dapat pahala. Jadi ada amalan yang batin. Ada amalan yang zuhir yang boleh dilihat. Orang solat boleh dilihat. Gerakan-gerakan dia. Tapi ingat ketika solat, Allah tidak hanya menilai yang luaran, Allah juga menilai apa yang dalam hatinya. Jika gerakan-gerakan luaran betul menepati syaraq, yang dalam hati juga betul karena niatnya hanya lillah, lillah, lillah ikhlas. Nanti dapat dua pahala, dua ganjaran, dua nikmat. Nikmat zahir ada, nikmat batin pun ada. Sebaliknya, jika orang solat melakukan amalan zahir, gerakan ada. Dalam hati tidak betul, amalan dalam hati Abdul niatnya salah, dapat kosong. Tengok. Kosong. Amalan zahir yang boleh dilihat, tapi amalan hati yang niatnya bukan karena Allah pahalanya kosong. Amalan hati sahaja, tanpa dizahirkan, tak dijahirkan, sabar, tak dijahirkan. Menyesal dalam hati, tak dijahirkan. Niat tadi, belum dizahirkan, belum dilakukan. Dapat pahala. Insya Allah. Yang sempurna, jika yang zahir betul, yang dalam hati pun betul, ganjarannya double. Dan jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan di dunia. Yang sekalian. Jadi ayat ini cerita tentang rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, yang berupa dua jenis nikmat yang Allah sediakan di akhirat. Allah membahagi nikmat itu ada dua. Nikmat yang boleh dipegang, boleh dirasa, boleh dilihat, boleh didengar. Boleh dipakai. Itu malmusah. Juga ada nikmat mahsusah, dirasa dalam hati. Nikmat yang tidak dapat dilihat oleh mata. Wala tatinu alaihal kulu walafsar. Walakin yahusuhu biyal abdu al-mu'min binur fiqolbihi au na'ufihi al-wahidul qahar. Pertanyaannya. Dari jeki dua jenis nikmat ini, mana agak-agak yang lebih besar? Yang lebih besar, yang lebih tinggi nilainya? Tentulah nikmat batinah. Sebagai contoh dalam ayat ini, ini sepintas lalu saja. Secara umum saja. Orang-orang yang bertakwa berada di makom yang tinggi. Berada di tempat yang tinggi, itu nikmat zahir. Dan merasa aman, rasa aman, itu nikmat batin. Berada di surga, penuh dengan mata air, boleh dinikmati. Mereka memakai baju, sutera, tempal, nipis. Itu nikmat zahir. Mereka saling berhadapan. Menurutkan kemesraan, keharmonian, berinteraksi. Masya Allah, itu nikmat batin. Bila kita punya sahabat yang saling mengharagi persahabatan, tulus dalam persahabatan. Lalu kita merasa nyaman, merasa harmoni. Bukankah itu nikmat batin? Quran gabarkan mutaqo bilin. Saling berhadapan. Bukan mutadabirin. Lalu mereka dijodohkan dengan penghuni surga yang sifatnya mulia belaka. Dijodohkan ada pasangan, nikmat zahir lagi. Mereka minta buah-buahan. Minta itu dapat, minta ini dapat. Allahumma saja dapat. Allahumma saja dapat. Itu nikmat zahir. Aminin. Artinya tenteram, aman. Bebas daripada rasa takut dan sedih. Itu nikmat batin. Mereka tak akan mati. Tak ada kekhawatiran. Jangan-jangan nanti mati. Jangan-jangan nanti hilang. Jangan-jangan sekarang senang, esok susah. Jangan-jangan sekarang sehat, esok lusa, sakit. Dah itu di dunia. Di akhirat tidak ada kekhawatiran seperti itu. Yalah hari ini kita gembira. Mana tahu? Bulan depan tahu, depan kita susah. Sekarang kita senang. Mana tahu, esok lusa jadi susah. Tak ada. Itu di dunia dahulu. Allah pelihara mereka daripada neraka. Itu nikmat batin ada, nikmat zahir ada. Sebab kalau diumban dalam neraka, jasadnya terbakar, hangus, pulih semula, hangus. Itu siksa neraka. Itu azab zahir. Azab batinnya pun ada di neraka. Seperti mana? Fadla mirrobik. Baik. Itu jelas. Di surga. Boleh minum, boleh makan, boleh itu, boleh jara. Itu nikmat. Dan ada nikmat batin. Jamah yang dirahmati Allah sekalian. Ini disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang mutakin. Siapa orang mutakin? Orang mutakin, orang yang masih di dunia, melakukan amal zahir dan juga amal batin. Amalan jasmania, amalan jawareh yang boleh dilihat. Juga amalan akmalul kulu. Itu ganjarannya ada dua. Kerana amal perubahan di dunia orang mutakin itu. Contohlah secara mudah kalau kita nak tahu siapa mutakin. Mutakin orang yang punya dua amalan sekaligus. Amal zahir, amal batin, mana amal hati. Awal lagi, dalam ayat-ayat pertama, kedua. Zul' al-Baqarah. Alif la mim dalikal kitabu la roi bafihi hu dalil mutakin. Quran itu, kitab yang tiada keraguan sedikitpun, ia pertunjuk bagi orang yang mutakin. Lalu Allah beritahu kita, siapa mutakin? Al-Ladina yu'minuna bil gaib. Mereka beri iman pada orang yang gaib. Iman kepada orang yang gaib. Sama ada gaib mutlak Allah subhanahu wa ta'ala. Atau gaib nisbi. Ya serai Allah lah, contoh malaikat, aras. Malaikat itu gaib, tapi gaibnya nisbi. Alam kubur itu gaib, tapi gaib nisbi. Nisbi kenapa? Ya, bagi kita yang belum melihat malaikat. Malaikat itu gaib lah. Bagi Rasulullah, malaikat Jibreel itu tidak gaib selera berjumpa. Alam kubur. Alam kubur bagi kita gaib. Bagi tok nenek moyang kita yang sekarang di sana, alam kubur tidak gaib bagi mereka. Baib nisbi. Pertama, orang mutakin itu orang yang beriman. Iman itu kerja hati. Perbuatan batin. Itu ciri mutakin pertama. Alam kubur. Alam kubur. Alam kubur. Tadi baru diterima oleh Allah. Jika ada amalan batin tadi. Yuk minuna bil gaib. Atas dasar iman. Itu tidak boleh dipisah. Sholat. Niatnya yakni karena kepercayaan, keimanan kepada Allah. Ikhlas maksudnya. Maknanya dua yang dilakukan oleh orang ini. Tadi saya sebutkan. Kalaulah dia hanya sholat yakni hanyalkan amalan Zohid. Tapi niatnya bukan yuk minuna bil gaib. Bukan karena Allah. Kan sholatnya ditolak. Banyak sholat. Tapi niatnya bukan karena Allah. Karena riak. Kan ditolak. Sebaliknya. Kalau orang punya amalan batin sahaja. Amal kulub sahaja. Walaupun gagal melaksanakannya melalui amalan Zohid. Pasti dapat pahala. Contohnya niat itulah yang kita telah jadi sama. Niat buat baik. Usah bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya. Tapi akhirnya gagal. Bukan dia membatalkannya. Gagal. Dapat pahala. Niat tidak ada pahala. Niat buat jahat. Bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Setelah ada peluang untuk melakukannya. Dia batalkan niatnya. Dapat pahala. Dan bila kedua-duanya jadi satu. Amalan Zahir dilakukan dengan niat ikhlas. Sebagai amalan batin. Kanjarannya di akhirat itu yang Allah sebut dalam surah Dukhan tadi. Waladina yu'minuna bima'un zila ilaika. Itu kembali kepada amalan batin. Amalan hati. Iman kepada Al-Quran. Iman pada kitab yang sebelum Al-Quran. Wabil akhiratihum yukinun yakin. Jadi nampaknya ciri-ciri mutakin. Dalam awal surah Al-Baqarah. Itu lebih banyak cerita tentang amalul kulu. Iman. Pertama kan Al-Adina yu'minuna bima'un. Hati-hati. Amalul zahirah. Amal batinah. Al-Adina yu'minuna bima'un zila ilaika. Iman pada Al-Quran. Lagi itu. Amalul kulub lagi. Wama'un zila minqab. Iman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Wabil akhiratihum yukinun. Iman yakin pada hari akhirat. Tengok. Amalul kulubnya sudah empat kali disebut. Amalan zahirah dia buat berapa? Dua. Contohnya. Yuki munas sholah. Dirikan sholat. Wa mima rozaknahum yunfikum. Menafkakan sebagian rezeki yang Allah berikan. Itu amalan zahir. Dua kali. Contohnya. Ula'ika Allah hudam mirrabbihim wa ula'ikahum muflikun. Masya Allah. Sehingga ada ulama' tafsir ya mas kalian. Amalan zahirah amalan batin. Amalan hati itu lebih penting. Amalan zahir penting. Hati lebih penting. Bahkan. Amalan zahirah yang dinilai oleh Allah. Itu pahalanya boleh berlebih. Boleh berkurang. Boleh banyak. Boleh sedikit. Boleh besar. Boleh kecil. Macam mana itu amalan zahir. Pahalanya berbeza-beza antara A dan B C. Ia bergantung kepada apa yang ada dalam hatinya. A sodakoh, B sedekah, C sedekah. Sedekahnya sama banyak. Tapi pahalanya mungkin tidak sama. Ya. Tidak sama. Karena ditentukan oleh apa yang ada dalam hatinya. Dan hebatnya pula dalam Al-Quran. Semakin manusia ini pandai menyembunyikan amalnya. Semakin pandai manusia ini menyembunyikan amalnya. Menyuruhkan amalnya. Berusaha untuk tidak diketahui oleh orang lain. Yalah kalau niat memanglah itu tersorok. Tapi ada niat yang dah tersorok. Yang elah itu pun diucapkan juga. Didedahkan juga. Salah dia. Balasannya Allah sediakan semakin besar. Masya Allah. Amalan ini semakin disuruhkan, semakin disembunyikan. Maknanya tingkat ketakwaan seseorang makin tinggi. Satu di antara indikasinya yakni. Dia suka, lebih suka. Amal baiknya tidak diketahui oleh orang lain. Sebagaimana dosanya tidak diketahui oleh orang lain. Ini pernah kita pelajari. Ini pernah kita pelajari ya dahulu. Dalam kita-kita belajar hadis dulu kita pun jamin. Man katana. Man katana. Man katana. Hasana. Tihi. Sesiapa yang menyembunyikan kebaikannya. Sebagaimana ia menyembunyikan kesalahannya. Bukan caranya lagi tinggi. Sehingga Quran sebut. Orang yang paling ikhlas dalam beramal. Hatta orang lain pun tak tahu yang orang ini sebetulnya punya amal yang banyak. Karena daripada yang menyuruhkannya. Ia hanya rita amalnya hanya dilihat oleh Allah. Apa gajaran di akhirat? Fala ta'lamu nafsumma ukhfialahum min kurroti a'yun jaza'an bimakanu yakmanu. Itu dalam surah sejadah. Fala ta'lamu nafsum. Tak ada di masa yang mengetahui. Nabi pun beritahu. Gajaran di surga itu. Mala'ainun ra'at. Pala'udhunun samiat. Pala'khadaif pabibasan. Masya Allah. Mata tak pernah melihat. Telinga tak pernah dengar. Hati mana tak bayangkan. Itu ganjar Allah sediakan bagi orang yang amalnya. Jadi amal yang makin disembunyikan. Maknanya unsur hatinya lebih dominan. Ganjarannya makin tinggi di akhirat. Allah suruhkan. Tidak ada siapa yang pernah melihat. Ini bukan bermakna jika amal diketahui oleh orang lain. Tak dapat pahala. Bukan begitu ya. Subhanallah. Ini dia. Suga apa nikmat. Ada dua macam. Ada nikmat zahid. Ada nikmat batin. Kemuncak. Saya ulangi. Kemuncak. Nikmat. Batin. Batinah. Di surga. Jaman sekalian. Yakni. Sebagaimana hadis yang diakan oleh Imam Muslim. Ini kemuncaknya. Sudah dibagi makanan. Sudah minuman. Sudah tempat tinggal. Sudah semuanya lah. Pakaian tadi. Pakaian sutra. Warna hijau. Warna biru. Gelang meh. Minuman. Ada minuman arak. Minuman madu. Minuman susu. Minuman macam-macam lah. Berpasang-pasangan dengan pasangan yang serasi dengannya. Oruban atroba. Kalau dalam surah Al-Waqi'ah. Allah cipta semuanya yakni sepadan. Semuanya. Memang sepadan sungguh lah. Memang. Ya. Lebih tepatnya kalau kata. Macam pinang dibelah dua itu. Hanya ada di surga saja. Di dunia itu biasanya kita memuji saja. Hakikatnya kita tak tahu. Pasangan ini betul-betul. Betul. Serasi sungguh lah. Memang. Macam pinang dibelah dua. Masa diijab kuburkan dengan begitu pujian. Para jemputan. Masya Allah tak sampai lima tahun sudah pisah. Rupanya bukan macam pinang dibelah dua. Betul-betul. Zahir batin. Itu luar biasa dah. Orang surga dah. Masya Allah. Pengundi surga dah merasa sangat-sangat dimulyakan. Merasa sangat-sangat mendapatkan raman Allah. Melebihi. Berpuluh. Beratus. Beribu kali ganda. Dibandingkan. Amalnya di dunia. Dah lah amalnya sikit. Kenapa nikmat surga begitu banyak. Dah lah amalnya dunia dulu terasa kecil. Kenapa balasan di surga begitu besar. Dah lah dah lu beramal di dunia hanya sekejap beberapa tahun. Kenapa di surga kekal. Orang di surga merasa sangat bertuah. Betul-betul merasa rahmat Allah. Kasih Allah terlalu besar. Ketika ahli surga sudah berada di kemuncak. Perasaan mereka berada di kemuncak kebahagiaan. Saya ulangi. Ketika ahli surga. Perasaan ahli surga. Perasaan ahli surga. Hati harus merasakan berada di kemuncak kebahagiaan. jasmani. Ruhani. Zahir batin. Tiba-tiba jama sekalian. Ini dalam hadis Muslim ya. Dari suhaib ar-rumi. Baginda bersabda. Iza dakhala ahlul jannatil jannata. Apabila ahli surga, penghuni surga telah memasuki surga. Ahli surga telah masuk surga. Baginda bersabda. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. berfirman. Kepada ahli surga itu. Ini ketika ahli surga telah tenggelam ya. Tenggelam dalam kebahagiaan. Berada di kemuncak kebahagiaannya. Allah berfirman kepada mereka. Turiduna syai'an azidukum. Wahai hambaku ahli surga. Adakah kamu menginginkan? Adakah kamu mengharapkan? Aku ingin menambahkan lagi sesuatu kepada kamu. Masya Allah. Adakah kamu mengharapkan kamu menginginkan sesuatu tambahan daripada aku? Coba. Pertanyaan Allah ini kan semakin membuat ahli surga bingung. Mereka sudah berada di kemuncak kebahagiaan. Bahkan apa yang mereka terima daripada Allah di surga. Zahir bintu. Beribu-ribu kali. Bahkan berjuta-juta kali. Lebih baik. Lebih banyak. Lebih hebat. Lebih mulia. Daripada amalnya. Bila mereka buat perbandingan antara amal baik yang mereka lakukan di dunia. Masa mereka buat amal di dunia. Dengan balas surga itu tak sebanding. Memang itu bukan sebagai balasan. Itu rahmat. Bukan sebagai muqabalah. Bukan. Bukan mu'awadah. Bukan muqabalah. Itu rahmat Allah. Dan itu pun sudah tak terkira besarnya. Mereka itu pun merasa mungkin. Tak tahulah macam mana kita bayangkan ya. Apa mereka malu. Mungkin ya Allah. Aku bukan buat sedikit. Tapi balasan begitu besar. Tiba-tiba Allah tanya pada mereka. Wahai hamba ku'ali surga. Adakah kamu maukan sesuatu tambahan daripada aku? Coba. Apakah jawaban kita seperti itu? Orang itu sudah sangat sayang pada kita. Macam-macam dah dipenuhi. Ada apa-apakah yang mungkin kamu ingin tambahan? Ini berlaku saja masih di surga. Sehingga betul-betul membuat ahli surga ini macam kebingungan. Faya kulun. Ahli surga berkata. Alam tabiat. Alam tabiat. Alam tabiat hujuhana. Ya Allah. Apalagilah tambahan yang kami mau. Bukankah engkau telah memutihkan, menceriakan wajah-wajah kamu? Ini bukan bahagialah. Wajah kami telah menjadi putih. Tumuhnya ceria bahagia. Bukankah engkau telah memberikan kebahagiaan pada kami yang luar biasa? Ya Allah. Alam tudkhilnal jannah. Bukankah engkau telah memasukkan kami semua dalam surgamu? Ya Allah. Bukankah engkau telah selamatkan kami daripada tersentuh api neraka? Maksud ahli surga. Apalagi ya Allah. Mungkinkah kami minta tambahan-tambahan apalagi yang kami nak. Yang kubagi itu pun sudah lebih daripada yang kami bayangkan ya Allah. Kami telah berada di kemuncak kebahagiaan kami. Apalagi agar yang kami nak. Tentulah kami tak nak tambahan apa-apa. Sebab bagi ahli surga tambahan apa lagi? Subhanallah. Bingung ahli surga menjawab pertanyaan Allah ini. Nabi bersabda. Nabi bersabda. Fayaqsiful hijaba. Fama u'taw syai'an habba ilayhim. Minan nadhar ila rabbihim azzawajalla. Allahu Akbar. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala angkat. Buka hijab. Hijab itu penghalang. Wallahualam bagaimana bentuknya kita perlu yakin ya. Sebab ini alam gaib. Apalagi di surga. Alam yang paling tinggi. Allah tidak beri kita kemampuan akal untuk memikirkannya. Jadi tak perlu dibayangkan. Iman saja. Dalam hal ini sikap yang paling bijak ialah iman. Tidak perlu bayangkan. Tidak perlu fikir-fikir maksud saya. Kemudian Allah angkat hijab. Selepas Allah angkat hijab. Mereka diizin oleh Allah. Dibenar oleh Allah. Untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Uyuhu yawma iddin nabir. Ila rabbiha nazirah. Pada hari itu wajah ahli surga berseri-seri. Tambah berseri-seri. Ila rabbiha nazirah. Karena dapat memandang kepada wajah Tuhannya. Setelah mereka diizin oleh Allah. Memandang zat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Walau a'lam. Tak payah. Yakini saja. Akal kita tidak diberi kemampuan oleh Allah untuk memikirkannya. Sudah. Terhadlah kemampuan. Jangan semua tidak diakalkan. Dilogikan. Tak payah. Iman saja. Ketika mereka dapat memandang Allah dengan izin Allah. Tiba-tiba mereka merasa. Tidak pernah diberikan sesuatu pun oleh Allah. Yang lebih mereka sukai. Melebih daripada kebahagiaan mereka. Ketika mereka memandang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin untuk sementara. Nikmat surga. Nikmat zahir. Nikmat batin. Nikmat ketemangan. Kebahagiaan. Bermesraan dengan sahabat-sahabatnya. Pasangannya. Makanan. Tiba-tiba. Jadi kecil. Selepas mendapat rahmat daripada Allah. Semata-mata mereka. Mahabah Allah pada mereka. Diberi peluang melihat memandang Allah. Hadis Muslim. Sekarang bagaimana? Kalau tiba-tiba menikmat surga. Yang tinggi itu pun tiba-tiba terasa kecil. Setelah seseorang mendapat nikmat yang besar. Lalu berapa besar nilai nikmat dunia. Coba kita fikirkan. Nah keyakinan kita kepada perkara-perkara seperti ini. Nanti akan membuat kita melihat dunia ini menjadi kecil. Dan bila kita melihat dunia ini menjadi kecil. Semakin jadi kecil. Hati ini tidak berat. Tidak terasa berat untuk kita menjadikannya untuk membeli akhirat. Menjadi tidak berat. Karena kita kecil saja. Kalau kita bagi yang kecil nanti dapat yang lebih besar. Masya Allah. Kesengsaraan, penderitaan, musibah di dunia tiba-tiba menjadi sangat kecil. Akhirnya dia mampu bersabar. Ah kecil saja. Kalau begitu saya sabarlah. Saya tidak boleh mengeluh ini kerana Allah. Saya tidak boleh protes kerana kerana Allah ini kecil berbanding ganjaran yang Allah sediakan. Mekmah surga itu pun tiba-tiba menjadi kecil. Berasa tidak diberikan apa-apa. Selepas mereka diizin oleh Allah memandang wajah Allah SWT. Jadi amal dunia menjadi mudah, menjadi senang. Menjadi... Patutlah sahabat-sahabat Nabi yang mendapat didikan daripada Rasulullah. Tidak langsung. Bukan hanya melalui ucapan bagi Nabi ini, tapi melalui perbuatan. Dan mereka mewarisi ajaran Nabi ini. Ima yang baginya ucapkan, sabdakan Allah Nabi perbuat. Mereka mewarisi semuanya dari aspek ibadahnya, dari aspek imannya, dari aspek ihsannya, aspek kerohaniannya. Sahabat mewarisi. Tengok Rasulullah ini sebenarnya banyak harta. Banyak harta dia. Nabi ada income banyak. Nabi dapat harta rahmat banyak. Tapi ya Allah, kenapa kehidupan Nabi yang untuk keluarganya hanya istilahnya cukup. Bukan lebih, cukup. Dan sebuah yang besar diinfakkan. Sehingga semasa wafat bagi Nabi tidak meninggalkan harta pusaka. Karena harta Nabi yang tidak boleh diwarisi. Ya Masya Allah. Kenapa Nabi sanggup berlapar ya? Sanggup berlapar. Wah ada makanan. Kenapa tak makan sendiri? Oh makanan Ibrian kepada sahabatnya lebih lapar. Abu Bakar melihat, Umar melihat, Usman melihat. Oh macam itu rupanya melihat dunia. Abu Bakar akhirnya mengikuti jejak lengkah Nabi. Abu Ani kaya raya aja mas kalian. Ahli peniagaan. Saya katakan sebuah hari. Kaya. Menjadi kholifah. Ketua negara. Ya kalau sekarang ketua negara kholifah lah presiden kepada menteri. Kalau lah mengikut hukum sekarang lah. Undang-undang sekarang. Orang kaya kemudian jadi pemimpin negara. Pasti tambah kaya lah. Sedangkan yang belum kaya jadi pemimpin. Boleh kaya. Boleh jadi begitu. Abu Akar kaya raya. Jadi pemimpin umat kholifah. Dua tahun. Meninggal. Tidak punya warisan yang perlu diwasi pada anaknya. Habis hati untuk dibelikan. Abu Akar pernah mengifatkan seluruh hartanya pada perang tabung. Pantang mendengar hamba sahaya disiksa. Dibelinya dimerdekakan. Abu Akar sahabat Nabi yang paling banyak memerdekakan hamba. Kenapa? Ya mengelihat Nabi begitu. Lihatlah dunia itu seperti itu. Kecil. Nikmah surga itu menjadi kecil bila sudah diberi dapat memandang Allah. Umar demikian juga. Usman demikian. Abdullah bin Auf demikian juga. Yang terakhir ini sahabat Nabi yang terakhir. Anas bin Malik itu kan termasuk sahabat Nabi yang terakhir wafat kan. Ada yang mengatakan selepas Anas wafat tidak ada lagi seorang pun sahabat Nabi yang masih hidup. Sebab Anas kemudian sangat panjang. Kaya raya. Menderita di dunia. Susah. Mereka sabar. Gali parit perang kondak. Makanan tidak disediakan. Mereka kelaparan. Jabir bin Abdullah mendengar perut Nabi berkeroncongan. Karena lapar. Jabir tak sampai hati melihat Nabi begitu lapar sekali. Sambil gali parit. Perang kondak. Nabi cepat balik. Cepat cepat segera balik. Jumpa istrinya. Tanya ada tak makanan. Oh ada. Ada gandum. Kalau begitu ini. Kamu buat roti dari gandum itu. Dan kita sembelih anak kambing kita. Ada kambing seekor. Anak kambing kecil. Aku sembelih. Kita jumpa Rasul. Jumpa Nabi semula berbisik dengan Rasul. Ya Rasul. Kami menjemput Tuan. Ya Rasul. Dan beberapa sahabatlah. Jangan banyak-banyak. Sepuluh paling banyak. Karena istri masak. Nabi malah istri. Sabar. Kita pergi ke rumah Jabir. Jabir masak makanan untuk kita. Semua pergi rumah Jabir. Seribu orang. Tengok. Berjuang. Gali parit. Bukan tak dapat upah. Makanan pun tak ada siakan. Tapi mereka sabar. Baru dapat makan si Jabir dengan ikhlas. Menjadikan makanan yang sebenarnya hanya cukup untuk sepuluh orang. Tapi Nabi jemput semua seribu orang dan cukup. Kenapa begitu sekali? Kenapa tidak protes? Ya Rasul. Ini kerja apa? Ini dalam gali parit. Makanan pun tak ada. Macam mana gitu? Ada yang protes? Tak ada. Kenapa? Kecil bagaimana itu amalan kecil dibandingkan gajaran yang Allah sediakan. Sebab itu semakin kuat keyakinan seseorang kepada apa yang Allah jadikan di akhirat, menghadapi hidup ini semakin mudah. Tapi kalau keyakinan di akhirat ini makin lemah, makin lemah, jangankan ujian yang berat di dunia. Ujian yang ringan pun terasa berat. Jangankan memberikan banyak. Memberikan sedikit pun berat. Jangankan kehilangan banyak. Hilang sleeper Jepun pun mungkin demam. Ahli surga terkejut juga sekalian. Jika sekiranya, saya boleh. Jika sekiranya Allah tidak mengizinkan mereka menatap wajah Allah. Memadailah mereka menerima surga niman Allah. Pemberian Allah. Itu pun mereka sudah lebih daripada puas. Dan itu adalah kemuncak nikmat batin. Itulah kemuncak nikmat batin. Tapi ini saya katakan tadi. Nikmat batin, nikmat mahsusah itu lebih tinggi nilainya daripada nikmat malmusah. Rasa amanlah. Dalam Al-Quran, banyak kali setiap Allah menyebut nikmat surga. Seringkali sebut. Gajaran yang Allah berikan kepada wali-walinya. Kekasihannya. Mereka masuk surga. Kenapa? Ya, karena itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nikmat batinah hati. Bukan nikmat zahirah itu tidak penting. Tidak ada. Bukan tidak ada nilainya. Ada. Tapi ada yang lebih tinggi. Sebab itulah. Di dunia ini. Banyak hadis Nabi. Juga banyak yang maskal lain dalam Al-Quran. Hati itu perlu dijaga. Kalau beramal hati itu kena betul. Kan begitu kan. Perintah Allah pun yang Allah berikan kepada kita semuanya kan. Tujanya untuk mendidik hati kita. Mendidik hati kita. Itu temucak nikmat itu. Kalau saya boleh gunakan analogi beginilah. Jaman sekalian. Katalah kita sangat merindukan seseorang. Orang yang selain ini kita hanya sebut namanya. Kita hanya diizinkan untuk mengingatinya. Kita hanya diizinkan menikmati pemberiannya. Kita sangat rindu dan ingin jumpa. Lalu kita dibenarkan untuk pergi ke rumahnya. Bahagia sekali kan. Di rumahnya pula dilayan puas-puas. Oleh pembantu-pembantunya. Pekerja-pekerjanya. Di baginya itu di itu. Bahagia. Sehingga betul-betul kita merasa petuah sungguh. Merasa itulah tanda kasih sayang kekasihnya kepadanya. Karena diizinkan pergi ke rumahnya. Layannya puas-puas. Pembantunya semua dikerahkan untuk memberikan layanan yang paling baik. Sehingga kita tak merasa sikitpun kekurangan. Dan merasa melip lebih daripada cukup. Jika sekiranya. Jika sekiranya. Kerana sudah haya sudah tergelam dalam nikmat yang banyak. Tak jumpa tuan rumahnya pun. Tak jumpa kekasihnya pun. Mungkin baginya tidak apa. Sudah dapat kemuliaan yang luar biasa. Kehormatan yang tak terbayangkan. Diizinkan. Tapi tuan rumah nampaknya sangat mencintai tetamunya. Sehingga rasanya kalau dalam bahasa kita tak sampai hati. Kalau tetamunya yang sangat mencintainya. Dan tuan rumah juga sangat mencintainya. Kalau tuan rumah hanya mengizinkan menikmati tinggal di rumahnya. Menikmati segala layanannya. Menikmati rasanya. Lalu tuan rumah dengan berkenan dengan besar hati. Muncul di hadapannya. Menegurnya. Bagaimana bahagianya. Bukan sekadar berada di tempat yang disediakan di layan puas-puas. Tapi diizinkan berjumpa dengan tuan rumahnya. Banyak luar biasa. Itu sebuah analogi saja. Surga itu tempat yang Allah sediakan untuk hambanya yang putar kini. Dan surga itu alam yang paling tinggi. Tidak ada lebih tinggi lagi dari surga. Itu alam tertinggi. Kenapa saya katakan alam tertinggi? Ini apa yang kami pelajari dahulu. Walau Allah mungkin Jammah boleh tanya kepada yang lain. Mungkin nanti ada maklum lain. Apa yang paling jadul masih menonton. Kata penasaran saya. Surga itu alam yang paling tinggi. Alam yang paling rendah yakni dunia. Dunia itu paling rendah. Sebab alam ini bertingkat tingkat. Ada paling rendah dan paling tinggi. Yang paling rendah yakni dunia. Yang paling tinggi yakni surga. Bukan si Jadul Muntaha itu masih bawahnya. Belum tinggi agak atas. Walaupun tingkatan-tingkatan ini. Bahasa kami dahulu bersifat dimensional. Tingkatan yang lain bersifat dimensional. Bukan semakin tingkatan rumah. Pondominium bukan. Alasannya. Karena hanya di surga sahajalah. Memungkinkan seorang manusia dapat melihat Allah SWT. Itu bukti bahwa surga itu alam tertinggi. Karena hanya di surga sahajalah. Memungkinkan manusia melihat Tuhannya. Dunia alam rendah. Sehebat manapun orang. Setinggi manapun. Dajah seseorang. Semulia manapun. Makom seseorang di sisi Allah. Selain di surga. Tidak mungkin dapat melihat Allah. Alam selain surga. Tidak memungkinkan orang dapat melihat Allah. Walaupun orang itu kekasih Allah sekalipun. Nabi Musa. Itu kan kalimullah. Nabi Musa ini kalimullah. Masya Allah gelaran dia. Kalau dalam bahasa kita ini minta maaf ya. Ini bahasa kita ya. Bahasa manusia. Nabi Musa ini termasuk Nabi yang paling berani. Paling berani bercakap dengan Allah. Ini bahasa kita ya. Kalau tidak sopan ya minta maaf. Karena saya menggunakan bahasa manusia. Kalau gunakan istilah kita. Nabi Musa ini manusia yang paling berani bercakap dengan Allah. Menyual Allah. Kan ketika dia dipanggil oleh Allah. Dengan kawak apa pengikut-pengikutnya. Lalu diguncangkan. Ya Allah. Kenapa lah kau nak. Adakah kau nak binasakan kami hari ini. Kami. Kenapa kau tak binasakan sebelumnya. Dia protes. Protes. Dia maaf. Berapa banyak Nabi yang Nabi Muhammad jumpai ketika Me'raj. Coba baca hadis Me'raj. Nabi pertama, kedua, ketiga, hingga seterusnya. Kan banyak Nabi-Nabi yang telah wafat Nabi-Nabi. Yang Nabi jumpai. Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Lepas dapat wahyu perintah sholat 50 kali. Kan Nabi samina wa ta'na. Kemudian Nabi pun turunlah baliklah istilahnya. Balik ke dunia. Wahan dia telah menemui Nabi Ibrahim. Di atas dah jumpa. Turun lagi jumpa Nabi Musa. Nabi Musa itu di bawah Nabi Ibrahim. Di alam sana. Nabi Ibrahim tak tanya apa-apa. Nabi Muhammad, bahasa kita, bahasa bura kita. Tak apa-apa. Allah suruh kami dan umatku sholat 50 kali. 50 kali Muhammad. Dia 50 kali. Muhammad. Umatku yang gagah perkasa pun tak larat 50 kali. Ini umat kamu. Naik balik. Minta kurang. Nabi kan naik balik. Minta kurangi lagi. Berapa Muhammad dapat kurang lima. Tidak apa-apa. Tak kuat. Umat kamu ini lemah-lemah. Umat kami pun tak larat. Minta lagi. Coba siapa yang menyuruh Nabi Muhammad naik turun-naik turun. Cadangan siapa itu? Nabi Musa. Jadi itu Nabi Musa dikatakan. Minta maaf bahasa kita. Nabi yang paling beranilah. Mana boleh. Dan rasa macam. Caman nang boleh bangkan. Umat kami pun tak larat. Ya umat kami. Kenapa Nabi tak kata. Yalah Mu'a Musa itu umat kamu. Umat kami lain. Nampaknya Nabi Musa membanggakan umatnya. Kenapa Nabi Muhammad tak membanggakan umatnya. Umat kami walaupun kecil-kecil. Kuat. Umat kamu. Besor-besor degil. Coba. Bukan fikir. Apa sebenarnya pengajaran yang boleh kita ambil itu? Ya satu aja itulah. Nabi saya ini orang yang sangat berani. Sangat berani. Dan satu di antara keberanian Nabi Musa. Dalam hubungan dengan Allah. Kan dia pernah memohon pada Allah. Coba mana ada Nabi yang berani. Seberani Nabi Musa dalam memohon pada Allah. Dia boleh kata. Kala Rabbi arini anzur ilaih. Wai Tuhanku. Perlihatkan olehmu akan aku ya Allah. Perlihatkan zatmu akan aku ya Allah. Anzur ilaih. Agar aku dapat memandangmu. Coba siapa di antara sekian manusia yang banyak ini. Nabi. Yang mohon pada Allah. Agar diizinkan melihat Allah. Kita dari Nabi Musa. Nabi Ibrahim. Masya Allah. Abul Ambiya itu pun tak berani. Nabi Ibrahim paling tinggi berani. Ya Allah. Tujukan pada aku ya Allah. Bagaimana engkau menghidupkan orang yang mati. Itu permintaan Ibrahim. Akhir ini kaifatuhil mautah. Ibrahim yakin Allah itu maha menghidupkan. Mampu menghidupkan. Berkuasa menghidupkan yang mati. Namun Nabi Ibrahim ingin tahu. Kalau Allah benarkan. Tolonglah Allah beritahu kami. Bagaimana cara menghidupkan yang mati. Itu yang diminta Ibrahim. Bukan tidak percaya. Dan tidak ingin melihat Allah. Lalu Allah tunjukkan itulah. Suruh cari empat ekor jenis unggas yang berbeza jenisnya. Dan dipotong kerak-kerak. Nabi Musa lebih daripada itu. Dan pengikutnya. Kaumnya pun memanglah pecah rekod. Pernah kata pada Musa. Ya Musa. Kami tak akan percaya pada ucapan kamu. Kami tak akan percaya pada umunganmu. Ya Musa. Sia kami dapat melihat Allah dengan nyata. Sambar petir mereka. Nabi Musa boleh berani. Ketika telah tiba. Datang Musa pada masa yang kami tetapkan. Dan Tuhannya telah bercangkat-cangkat dengan Musa. Kala Musa tiba berkata. Rabbi adini andur ilaiku. Wai Tuhan ku. Perlihatkan lazatmu kepada aku. Supaya aku dapat melihat. Apa jawab Allah. Kala lantarani. Musa. Sekali-kali kau tidak akan dapat melihat aku. Allah tak kata. Musa tak boleh aku perlihatkan aku pada kamu. Allah tak kata begitu. Tapi Allah jawab. Sekali-kali kau tidak akan melihat aku. Maksudnya apa? Jika aku memperlihatkan diriku sekalipun kepada kamu. Kamu tetap tidak akan melihat aku. Itu maksudnya. Bagaimana walaupun Allah memperlihatkan dirinya kita. Musa tak apa punya. Ya. Karena ini di alam dunia. Alam dunia. Alam rendah. Alam yang tidak memungkinkan manusia setinggi manapun makamnya. Melihat Allah. Walaupun Allah bersedia memperlihatkan zatnya. Tapi Allah ini masayang pada Musa. Tapi tak apalah Musa kalau kamu tak percaya. Bahwa kamu tak akan melihat aku. Sungguh pun aku memperlihatkan zatku. Walaupun tak apa. Unzur illa jabal. Kau perhatikan. Bukit. Gunung yang kuat. Lebih gagah daripada kamu. Fai ni setakar makamnya. Jika bukit yang ada sebelahnya. Yang tinggi besar. Gagah kuat itu. Masih kekal di situ lah. Fasal fatoran ni. Pasti kau dapat melihat aku. Musa pun pelik. Kenapa aku suruh lihat bukit. Aku nak lihat engkau. Ya Allah kenapa kau suruh bukit. Ya aku tak boleh memperlihatkan diriku pada kamu. Aku tidak boleh bertajali kepada engkau. Kalau aku bertajali. Engkau pun tetap tidak melihat aku. Tapi cowok bukit yang lebih kuat daripada kamu. Pada matajallah rabuli jabal. Pada Allah bertajali. Ini ulamak macam-macam tafsirannya ya. Allah bertajalinya pada bukit. Tidak bukan pada Musa. Jalau dakah. Allah jadikan bukit hancur berkecai. Hancur berkecai. Itu Allah bertajali kepada bukit. Yang lebih kuat daripada Musa. Bagaimana jika Allah bertajali kepada Musa. Kan hancur juga kan. Tetap tidak dapat melihatnya. Melihat bukit hancur. Musa pun pingsan. Pingsan Musa. Pala maaf apa. Terlalu sedar daripada pingsannya. Kala Musa pun mengaku. Ya Allah. Ya Allah. Aku bertobat kepada mu. Aku termasuk orang yang mula-mula berserah diri. Ya Allah. Tengok. Kurang mulia apa Nabi Musa. Mulia. Lebih mulia daripada orang mutakin. Lebih mulia daripada orang biasa yang mu'minin. Dia seorang kekasih Allah. Dia kali mula. Pernah bercakap dengan Allah. Dan permintaannya memang paling. Itu yang saya katakan. Musa ini paling. Nabi yang paling berani. Yang sekalian. Nabi Muhammad dapat wahyu. Tenang-tenang saja. Lima-tenang. Sudah tenang. Tak ada protes. Eh Nabi Muhammad. Eh kau minta balik. Tak boleh. Mana lima puluh itu berat. Saya coba. Kalau kita fikirlah. Secara mudahlah. Macam mana Nabi Musa begitu berani memberi candangan begitu. Dan Nabi pun ikut. Dan Allah pula kabulkan. Masya Allah. Ya kalau dalam bahasa manusia lah. Kita terima kasih juga kepada Nabi Musa kan. Karena cadangan Nabi Musa akhirnya tidak jadi lima puluh. Lima saja. Lima saja. Yaitu Musa pun berjasa pada kita. Diperjuangkan oleh Nabi Musa. Kenapa tidak mungkin melihat di bumi. Di dunia. Alam dunia. Tidak memungkinkan orang dapat melihat Allah. Alam yang memungkinkan manusia. Cipta Allah. Dapat memandang pada Allah yang menciptanya. Hanya di surga. Itu surga sebagai alam yang paling tinggi. Dan memandang Allah. Itu adalah sebesar-besar nikmat. A'zomu ni'matillah. Pertanyaannya. Seimbangkah balasan Allah sebesar ini. Dibandingkan amalan kita. Hanya suruh bersabar bila sakit. Allahu Akbar. Tidak boleh mengeluh bila rugi. Hilang barang. Suruh memahami. Inna lillah wa inna ilayud bila kematian. Ada kematian dari ahli keluarga. Ridho terhadap segala ketentuan Allah. Baik buruknya. Mensyukuri setiap nikmatnya. Berat sangatkah mensyukuri setiap nikmat. Ridho terhadap kodok. Sabar tahu ujian. Berat sangatkah itu. Sehingga kita gagal atau tak mau melakukannya. Walhal balasannya setinggi itu. Seitu saya kata tadi. Semakin tinggi keyakinan sesorang kepada adanya balasan yang setinggi itu. Musibah seberat apapun di dunia. Terasa ringan. Karena ganjarannya sebesar itu. Itulah mahabbah. Allah ini sangat-sangat mencintai hambanya. Dan jika hambanya mau mencintainya. Allah akan tambah lagi cintanya kembangannya beribu-ribu, berpuluh ribu, tak tahulah berapa ribu kali ganda. Sehingga dapat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul SAW sendiri pun dia masih lihat. Ketika balik daripada Mi'rod kan Nabi ditanya. Ya Rasulullah kau melihat Tuhanmu. Di pendapat ini memang ada perbezaan pendapat di kalangan ulama. Sahabat berbeza antara Ubn Aban yang berbeza. Masa Mi'rod Nabi pernah melihat Allah. Ada yang lain melihat Allah. Aisyah kata. Aku pernah tanya Rasulullah. Adakah kau melihat Tuhanmu? Oh tidak. Aku hanya melihat kemana saya aku melihat yang ada hanya nur, nur, nur. Maknanya masih tidak melihat. Walaupun saya katakan ada pendapat yang mengatakan Nabi pernah melihat Allah masa Mi'rod. Tapi Aisyah membantahnya. Tampalah yang pasti orang hanya dapat melihat Allah di surga dengan izin Allah. Sehingga Nabi SAW dalam hadis sahih daripada Ammar bin Yasir. Saya yakin hadis ini jamah telah mengamalkannya. Nabi ini sering berdoa saja. Paling banyak berdoa. Salah satu doa Nabi. Salah satu doa yang dipanggil oleh Nabi apa dia? Allahumma ya Allah. Wa as'aluka laddatal'ish ba'dal maut. Aku mohon kepadamu ya Allah. Kelezatan, kenikmatan hidup selepas mati. Kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan hidup selepas mati. Bukan tidak mau hidup bahagia di sini. Tapi Nabi mohon kehidupan sepam mati lebih bahagia. As'aluka laddatal'ish ba'dal maut. Aku mohon padamu ya Allah. Kebahagiaan kehidupan selepas kematian. Dan lagi apa? Wa laddatan nadhari ila wajhik. Kenikmatan, kebahagiaan memandang kepada wajahmu. Nabi pun berdoa. Karena bagi Rasul tidak ada kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang paling tinggi. Yang dirasai oleh hati nikmat, batin tertinggi. Melebih daripada memandang izat Allah. Wajah Allah. Wa laddatin nazar ila wajhik. Wa sawqan ila liqa'i. Aku mohon padamu ya Allah. Kerinduan. Rindu. Untuk segera jumpa denganmu. Ada tiga yang dipohon oleh Rasul. Hadis Amar bin Yasir. Dinilis sahih oleh Nasirun al-Bani. Ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah. Kelezatan, kenikmatan hidup selepas mati. Wa laddatan nadhari ila wajhik. Kebahagiaan, kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu. Dua. Wa sawqan ila liqa'i. Kerinduan. Rindu. Segera berjumpa denganmu. Itu Nabi yang sekian kekasih Allah. Yang ada jaminan orang pertama masuk surga. Tapi masih berdoa situ. Maka sudah selayaknya kita. Tapi doa semata amat doa tidak akan dikabulkanlah. Kalau doa kita itu bercanggah dengan amal perbuatan kita. Amalnya yang betul-betul inginkan kebahagiaan selepas mati. Amalnya betul-betul ingin jumpa Allah dan terima. Prinsipnya hanya ada tiga. Syukuri setiap nikmat, sekecil apapun. Ridho terhadap kodok, seburuk apapun. Sabar terhadap ujiannya, seberat apapun. Kuncinya hanya tiga itu saja. Mudah-mudahan. Penjelasan yang tidak seberapa ini. Dapat menambahkan pernataan kita. Yang benar daripada Allah jua. Yang silap kelemah saya sendiri. Mudah-mudahan Allah terima kita. Tidak ada seri hambanya yang riba ini. Mari kita lihat bacaan tasbiki Farah. Dan surah Wal Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Sadu an la ilaha ila anda. Astaghfiruka. Wa atubu ilaih. A'udhillahimasyaitanirrojim. Wal Asri. Innal insana fi khus. Illa alladina amanu amdus salihat. Watawasaw bilhaq. Watawasaw bilsoq. Assalamualaikum. Warahmatullahi. Wa barakatuh.